Kuasa Hukum Kristalino David Ozora, 17, Melisa Anggreni, memastikan pihaknya akan menolak diversi dengan terdakwa anak berinisial AG, 15. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UUSPPA, M-Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun musyawarah diversi antara AG dengan pihak korban akan digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, pada Rabu, 29 Maret 2023. Seperti yang kita ketahui besok adalah sidang perdana dari anak berkonflik hukum AG, di mana besok secara prosedur akan dilakukan yang namanya diversi, kata Melisa kepada wartawan, Selasa, 28 Maret 2023. Melisa menuturkan, pihaknya telah menyiapkan penolakan diversi. Ia memastikan proses diversi akan berakhir deadlock. Dengan demikian, persidangan AG akan dilanjutkan ke pokok perkara dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Besok dari pihak keluarga didampingi oleh saya sudah kita persiapkan juga terkait penolakan diversi ini, sehingga tentu saja akan deadlock, dan akan lanjut ke pokok materi persidangan dan ada pembacaan dakwaan dan sebagainya, ujar dia. Sementara itu, sidang terdakwa AG dalam perkara penganiayaan terhadap David akan dipimpin Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Sri Wahyuni menggantikan Ketua PN Jakarta Selatan Saud Maruli Tua Pasaribu yang sebelumnya ditetapkan untuk memimpin sidang terdakwa AG. Ketua PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan tanggal 27 Maret 2023 tentang pergantian Hakim yang menangani perkara anak AG, yang semula adalah Saud Maruli Tua Pasaribu, diganti Hakim Sri Wahyuni Batubara, kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi, Selasa, 28 Maret 2023. Juyamto mengungkapkan, alasan penggantian Hakim Tunggal dalam perkara AG yaitu karena kesibukan Saud sebagai Ketua PN Jakarta Selatan. Adapun alasan penggantian adalah kesibukan agenda kerja sebagai pimpinan pengadilan, ungkap dia. AG akan menjalani musyawarah diversi di PN Jakarta Selatan, Rabu, 29 Maret 2023, besok. Juyamto mengatakan, musyawarah diversi antara AG dan pihak korban akan digelar tertutup. Diversi dilaksanakan tertutup di ruang mediasi, kata Juyamto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 28 Maret 2023. Juyamto menambahkan, AG akan didampingi oleh kuasa hukum hingga keluarga karena masih berstatus anak di bawah umur. Juyamto mengatakan, musyawarah diversi antara AG dan pihak korban akan digelar tertutup di ruang mediasi, kata Juyamto. Juyamto mengatakan, musyawarah diversi antara AG dan pihak korban akan digelar tertutup di ruang mediasi, kata Juyamto.